Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan mencoba materi terkait pasien rawat inap yang ingin kontrol kembali Nah caranya itu sama dengan pasien biasa Bedanya hanya teman-teman nanti ngisi semua dari awal Dari diagnosa, poli tujuan, dan lain sebagainya Kebetulan hari ini ada pasien Dr. Andrina yang mau surat kontrol hari ini Nah ini pilihnya cek nomor 1 V-Claim seperti biasa saja Klik Kemudian teman-teman itu harus pertama input SKDP-nya SKDP-nya itu ngambil dari surat kontrolnya Dia surat kontrolnya dibuat tanggal 22 Di klik nomor suratnya Kemudian klik spasi Kalau sudah seperti itu Diagnos saya dimasukin juga Kita selesai dulu diagnosanya apa ini ya Diagnosanya A16-2 Diagnosanya A16-2 Kemudian poli di tujuhnya penyakit dalam Dalam ya DJP-nya Dr. Andrina Ini sama saja seperti pasien pertama kali daftar Bedanya hanya SKDP-nya diisi Dan nanti nomor rujukan ini juga diisi dengan nomor SCP Rawat inapnya atau SCP terakhirnya Catatannya ini wajib diisi Karena kalau tidak diisi itu tidak akan bisa Karena dia habis rawat inap Kita buat saja disini Control Pause Runup Nah nomor rujuknya yang dipilih Itu nomor SCP rawat inapnya Nomor SCP yang terakhir pokoknya Bukan yang di IGD ya Ini kan ada dua nih Rawat jalan dan rawat inap Nah yang dipilih nomor SCP rawat inapnya Klik Yang tujuan Flat procedure penunjang assessment Ini dikosongkan saja Semoga bisa Karena ini tangga kontrolnya kemarin seharusnya Sukses nih ya Proses itu tergantung dari BPJS-nya Cepat atau lambatnya Oke Kalau sudah seperti ini Teman-teman seperti biasa Cetak lembaran SCP-nya Dan berikan ke Pasien Nah ini ya Ini konsultasi dokter pertama Kontrol post run up Kasih Ini otomatis si pasien Sudah terdaftar disini ya Kita lihat Tanggal 23 Tanggal 23 Savitri Nah ini sudah Mungkin itu saja Nanti kalau ada yang ingin bertanya Langsung jawab risa saja Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!